Ada seorang oknum yang menuduh kitab-kitab ilmu hikmah adalah kitab sihir. Kemudian menuduh juga tentang wafak, jimat, rajah adalah sesat, syirik, atau musyrik. Nah, kali ini mari kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Di dalam dunia pesantren, khususnya pesantren yang ada di Nusantara, itu ada banyak aneka ragam kurikulum ilmu yang diajarkan. Mulai dari ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tarikh, ilmu tasawuf, ilmu hadis, dan lain sebagainya. Ilmu-ilmu tersebut menggunakan rujukan kitab-kitab yang beraneka ragam, yaitu sesuai dengan sanat guru yang burun-temurun. Namun dari berbagai ilmu yang diajarkan di pesantren tersebut, ada salah satu ilmu yang tidak semua pesantren itu mengajarkannya. Ilmu tersebut adalah ilmu hikmah. Ilmu hikmah ini menurut kami sangat spesial karena lain daripada yang lain. Di dalam ilmu hikmah itu sendiri mengandung keajaiban-keajaiban yang diluar jangkauan akal sehat manusia. Sebagai contoh, orang yang menguasai ilmu hikmah itu bisa menolong orang sakit hanya dengan media air putih. Lalu bisa juga memprediksikan suatu peristiwa-peristiwa tertentu, yaitu peristiwa yang akan datang. Terus kemudian bisa merupunkan keluarga yang cekcok, bisa menggeser mendung, dan lain sebagainya. Ilmu hikmah itu adalah salah satu keilmuan yang berasal dari timur tengah, dari luar Indonesia. Yang masuk ke Indonesia itu sudah sejak zaman para wali menyebarkan agama Islam di Nusantara ini. Dengan ilmu hikmah tersebut, para wali itu bisa menciptakan ramuan-ramuan penyembuhan, kemudian mengobati dengan doa-doa atau asma-asma khusus kepada masyarakat. Dan akhirnya itu banyak masyarakat yang masuk agama Islam secara sukarela. Dan yang lebih hebat lagi dengan landasan ilmu hikmah tersebut, para wali terkhusus kanjeng Sunan Kalijaga bisa menciptakan berbagai mantra ataupun doa dengan berbahasa Jawa itu bercampur dengan bahasa Arab, sehingga memudahkan orang Jawa itu mempelajarinya. Dari itu semua, maka terciptalah budaya Jawa yang baru, yang harmonis dengan ajaran-ajaran keislaman. Nah, mantra-mantra, doa-doa, ataupun ramuan-ramuan peninggalan, kanjeng Sunan Kalijaga itu masih bisa kita temui, karena sudah terdokumentasi dalam berbagai naskah-naskah kuno atau masih bisa kita temui dalam kitab-kitab primbon Jawa. Jadi secara tidak langsung diakui ataupun tidak diakui bahwa ilmu hikmah itu sangat berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara ini. Kemudian selain daripada itu, ilmu hikmah juga sangat berperan dalam hal kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Para pahlawan kita itu banyak yang memegang ilmu hikmah untuk menghadapi para penjajah. Ilmu hikmah yang cukup terkenal di masa penjajahan itu adalah ilmu asma bambu runcing, di mana asma ini digunakan oleh sesosok kiai untuk mengisi ataupun mendoakan bambu-bambu yang dilancipi atau diruncingkan. Kemudian bambu-bambu tersebut digunakan untuk membasmi para penjajah di Nusantara ini. Selain itu, masih banyak ilmu-ilmu hikmah yang digunakan oleh para alim ulama dan para kiai. Kemudian tidak sebatas itu saja ya, ilmu hikmah juga telah banyak menyelamatkan orang-orang yang sakit, orang-orang yang kacau rumah tangganya, orang yang terpuruk ekonominya, orang yang terkena gangguan jin, orang yang sulit mendapatkan jodoh, dan masih banyak lagi yang lainnya yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Saya berikan contoh kiai-kiai ataupun ulama-ulama yang terkenal dengan ilmu hikmahnya. Di antaranya yaitu kiai Haji Maksum Jauhari atau sering disebut Gus Maksum, kiai Ahmad Jauhari Umar, kiai Ahmad Yasin Asmumi, kiai Hanan Maksum, kiai Abdul Ghafur, kiai Zahwan Anwar, kiai Mahfud Syahrani, Abah Suyuti Al-Ghazali, kiai Ishaq Al-Hafid, Gus Muafiq, dan masih banyak lagi. Yaitu ribuan bahkan jutaan para kiai, santri, masyarakat yang menggunakan ilmu hikmah untuk tangkoruk mendekatkan diri kepada Allah dan menolong orang lain. Sesudah kita tahu ya berbagai manfaat ilmu hikmah di Nusantara ini yang sangat dahsyat sekali, maka kemudian kami jelaskan sebenarnya dari mana rujukan kitabnya. Kitab yang menjadi rujukan ilmu-ilmu hikmah tersebut sebenarnya bukan hanya 1, 2, 3, 4 kitab saja memirsa. Namun, ada ribuan kitab yang menjadi rujukan. Yang kami tahu, kitab ilmu hikmah yang beredar di Nusantara ini dan banyak dipelajari, jumlahnya ada kurang lebih 3.000 ke atas. Namun, tidak semua kitab tersebut dipublikasikan dan dikonsumsi oleh umum. Kitab rujukan yang paling terkenal di Indonesia ada beberapa, yaitu kitab Al-Aufaq, kitab At-Tibun Nabawi, Ghazi Natul Asror, Manba'u Musulil Hikmah, Syamsul Ma'arif Al-Kubro, Sumusul Anwar, dan lain-lain. Nah, sekarang itu ada salah seorang oknum atau beberapa oknum yang menuduh kitab-kitab tersebut adalah kitab sihir. Mengapa mereka menuduhnya seperti itu? Sebenarnya ya, penjelasannya itu sangat panjang karena terkait dengan sejarah atau madhab dan aliran-aliran dalam agama Islam. Namun, akan kami jelaskan secara singkat saja. Nanti kalau lebih lengkapnya itu biar dijelaskan oleh para ustadz, para kiai-kiai yang lebih kompeten. Alasan mereka menuduh kitab-kitab tersebut adalah kitab sihir adalah karena di dalam kitab-kitab hikmah banyak terdapat tulisan wafak, rajah maupun asma-asma kuno yang cukup sulit dipahami. Mereka menganggap ilmu rajah wafak adalah salah satu bagian dari ilmu sihir. Yang lebih aneh dan mirisnya lagi, mereka menuduh pelaku-pelaku ataupun pengamal ilmu hikmah adalah orang yang melakukan bit'ah, syirik, musyrik, dan dosanya itu tidak akan diampuni. Jadi, mereka itu sangat antipati terhadap para pengamal ilmu hikmah ini. Kenapa mereka bisa melakukan tuduhan-tuduhan keji seperti itu? Ada beberapa alasan yang mendasari hal-hal tersebut. Yaitu yang pertama, sanat gurunya itu memang berbeda. Karena di dalam Islam ya, perlu kita tahu, memang terbagi berbagai macam aliran. Yaitu ada syiah, ahlus sunah wal jamaah, hawarij, wahabi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, itu mereka hanya membaca atau mentelaah sendiri kitab-kitab tersebut tanpa berguru kepada ahlinya. Membaca kitab-kitab hikmah sendiri tanpa ada talkin atau sanat guru yang jelas, maka cukup berbahaya. Karena memang isi kitab tersebut tidak sembarangan pemirsa. Sulit dicerna akal sehat. Ada babab tertentu yang memang harus dikonsultasikan kepada ahlinya. Yaitu para kiai, para ulama yang memang ahli, memang membidangi ilmu hikmah tersebut. Memahami kitab-kitab ilmu hikmah tidak segampang itu membalikkan telapak tangan atau seperti kita membaca kitab-kitab fikih. Namun, dalam memahami kitab-kitab tersebut, diperlukan yang namanya riyadhok, istikoroh, dan lelaku-lelaku spiritual khusus. Karena kalau hanya dibaca saja tanpa ada sanat guru dan talkin zikir atau lelaku-lelaku spiritual lainnya, maka pasti pikirannya itu akan dirasuki atau dibisiki oleh setan. Sehingga akan cepat mengambil keputusan tanpa pertimbangan yang matang bahwa itu adalah sihir, sesat, bid'ah, syirik, dan lain sebagainya. Karena memang ya, setan-setan ataupun jin-jin sekelas apapun akan tunduk patuh kepada orang-orang yang menguasai ilmu-ilmu hikmah. Oleh karena itulah, setan-setan akan membisiki orang-orang yang hanya membaca kitab itu saja tanpa adanya talkin zikir dan lelaku-lelaku spiritual lainnya, setan tersebut membujuki agar menjauhi kitab itu dan kalau perlu memusnahkannya dari muka bumi ini. Maka dari itulah diperlukan yang namanya sanat guru, talkin zikir, dan lelaku-lelaku spiritual sebelum menelaah kitab tersebut agar tidak dirasuki oleh setan-setan yang membisiki pikiran-pemikiran si pembaca. Kalau dalam tradisi penelahan kitab-kitab ilmu hikmah seperti itu biasanya itu didahului dulu dengan yang namanya tawasulan kemudian membaca asma-asma khusus yang dikhususkan atau dihadiahkan kepada mu'alif kitab tersebut atau pengarang kitab itu. Sehingga nanti ketika kita menemui bab-bab yang mungkin agak sulit maka hati kita itu akan dibukakan oleh Allah SWT. Perlu diketahui bahwa dengan bekal kitab-kitab ilmu hikmah tersebut banyak sekali para alif ulama yang mampu berinteraksi dengan golongan jin yang kelasnya itu tinggi dan bahkan itu mampu menundukannya. Sehingga ya ulama-ulama tersebut itu bisa lebih mudah menyebarkan ajaran agama Islam atau mengajarkan ilmu-ilmu keislaman ke alam jin yang notabene itu sebenarnya banyak jin-jin yang masih belum beragama mirsa. Mereka para jin itu sangat senang sekali belajar kepada manusia karena pengetahuan manusia itu memang sangat cerdas sekali di atas para jin-jin tersebut. Kita perlu ketahui bahwa nabi-nabi Allah itu banyak dari kalangan manusia mungkin hanya satu dua nabi-nabi atau rasul dari kalangan jin pemirsa. Maka dari itu, mereka para jin itu pasti belajar dengan manusia. Sesungguhnya sangat penting sekali manusia itu bisa berinteraksi dengan jin. Jangan malah ditolak sadatnya, dituduh sadatnya batal, terus keluar dari ajaran Islam, dan lain sebagainya. Itu sudah terbalik. Sangat bermanfaat sekali sebenarnya berinteraksi dengan jin kalau memang itu hal-hal positif. Bukan menghambakan diri kepada sosok jin tersebut sehingga terjadilah yang namanya kesyirikan atau kemusyirikan. Dengan berbekal ya kitab-kitab ilmu hikmah itu banyak juga para ulama yang mampu mengusir semua permasalahan yang ditimbulkan oleh setan-setan ataupun jin-jin yang ingin menyesatkan umat manusia. Kemudian yang ketiga itu mereka sudah terdoktrin pemahaman-pemahaman yang sempit. Sehingga menyebabkan dalam mengambil keputusan hanya menuruti apa yang ada dalam isi otaknya tanpa merujuk pada orang-orang ataupun ulama-ulama yang ahli dalam kitab-kitab ilmu hikmah tersebut. Padahal ya di Nusantara ini cukup banyak kiai-kiai yang ahli dalam kitab-kitab ilmu hikmah. Contohnya mungkin bisa berguru ke kiai Abdul Gofur, ke kiai Abdul Hanan Maksum, ke pondok pesantai yang termas, dan lain sebagainya. Dari pemikiran-pemikiran yang tidak terkontrol tersebut, maka mereka menganggap Wifiq Raja Asma adalah sesat dan bagian dari sihir. Padahal Wifiq Raja Asma tidak semuanya sihir. Namun memang ada dalam aliran ilmu sihir itu memang ada wafak, ada raja, dan asma-asma atau doa-doanya. Namun doanya itu bukan kepada Allah pemirsa. Melainkan doa atau asma-asma atau raja tersebut meminta kepada makhluk jin ataupun setan-setan yang sangat jahat. Wafak atau rajanya itu juga bukan dari asma-asma Allah, melainkan dari asma-asma ataupun simbol-simbol dari setan ataupun jin-jin fasik. Kita harus bisa membedakan hal tersebut. Sama-sama raja, sama-sama wifik, sama-sama asma atau doa, namun ada perbedaan. Ada yang dari setan, ada yang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan menuduh kitab-kitab tersebut termasuk sesat dan bagian dari sihir, maka mereka secara tidak langsung menisbatkan kepada pengarangnya adalah tukang sihir. Sebagai contoh, mereka menuduh kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubro, itu adalah kitab sihir. Maka otomatis ya telah menisbatkan Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni, yang merupakan pengarang kitab Syamsul Ma'arif adalah tukang sihir. Analoginya begini, tidak mungkin kitab sihir itu dibuat oleh yang bukan penyihir. Terus kitab fikir itu juga tidak mungkin dibuat oleh orang yang ahli fikir. Kitab hadis juga tidak mungkin dibuat oleh orang yang bukan ahli hadis. Padahal kalau kita tahu ya, banyak para guru, para kiai-kiai, ulama-ulama ahli hikmah, yang bersanat ke Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni tersebut. Salah satunya ini sebagai contoh adalah kitab Zikrul Gofilid, yang dikarang oleh beliau, Kiai Hamim Jazuli, atau lebih dikenal dengan julukan Gusmi. Nah silahkan pemirsa bisa cek sendiri di kitab Zikrul Gofilid tersebut, di mana di dalam kitab itu tercantum kurang lebih ada lima puluhan wali Allah yang dijadikan wasilah ataupun tawasulan. Dan salah satunya itu adalah Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni. Perlu kita ketahui bahwa dalam pemilihan nama-nama wali yang tercantum dalam kitab Zikrul Gofilid tidak sembarangan. Tadinya itu kurang lebih ada dua ratus lima puluh nama-nama wali, namun kemudian hanya diambil lima puluh nama wali saja pemirsa. Berarti kalau Syekh Ahmad Al-Buni tersebut seorang penyihir, maka otomatis sanat atau tawasulan dalam kitab Zikrul Gofilid tersebut bersanat kepada penyihir. Dan secara tidak langsung menuduh Gusmi memilih penyihir dalam kitab karangannya tersebut. Padahal perlu diketahui bahwa ketinggian ilmu dan kealiman Gusmi sudah tidak diragukan lagi. Dulu itu keilmuannya, kealimannya diakui oleh Kiai-Kiai Sepuh dan Kiai-Kiai Hos. Di antaranya yaitu Kiai Dalharwatu Chomol, Kiai Asari Lempuyangan Yogyakarta, Mbah Jogor Soh Gunung Pring, dan lain sebagainya. Dan sekarang semua ulama-ulama aswajah mengakui akan keilmuan dan kealiman dari Gusmi tersebut. Kitab Zikrul Gofilid banyak sekali diamalkan oleh kaum muslimin di Nusantara. Berarti mereka secara tidak langsung menuduh para pengamal kitab Zikrul Gofilid itu mengandung unsur sihir. Karena bertawasul kepada penyihir yaitu Syekh Ahmad bin Al-Buni. Wah kalau pemahamannya seperti itu sangat kacau balok karena telah merusak tatanan sanat guru ilmu hikmah di Nusantara ini. Untuk itulah pesan kami bagi para pemirsa terkhusus pemirsa channel Spiritual 21 agar selektif dalam memilih panutan atau materi-materi dalam agama Islam itu sendiri. Apalagi di zaman digital atau zaman sosial media seperti ini yaitu zaman yang penuh fitnah dan tipu daya. Orang yang kelihatannya alim, pintar, baca kitab, sekolah tinggi, tidak menjamin itu mempunyai hati yang baik dan tulus. Bahkan bisa saja akan merusak akidah dan keimanan serta pemahaman-pemahaman agama Islam yang sesungguhnya yang telah ada di Nusantara ini. Bagi pengamal maupun pemerhati ilmu-ilmu hikmah dimanapun kalian berada, tetaplah amalkan ilmu-ilmu kalian. Jangan terpengaruh dengan siapapun yang mendiskreditkan atau menuntut ilmu hikmah adalah ilmu sihir, ilmu sesat, ataupun ilmu yang musrik ataupun syirik. Ilmu hikmah di Nusantara ini punya sanat yang jelas dan terarah sampai kepada Rasulullah. Insya Allah akan saya bacakan ya sanat-sanat ilmu hikmah tersebut, terutama sanat Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni. Agar kita semua tahu bahwa ilmu hikmah ini sebenarnya bukanlah ilmu abal-abal atau ilmu yang sesat. Namun perlu diperhatikan bahwa ilmu hikmah itu bagaikan pisau bermata dua ya. Jangan digunakan untuk kejahatan, karena kalian akan menanggung karmanya sendiri. Gunakan ilmu-ilmu hikmah itu untuk menolong orang-orang yang membutuhkan ataupun berjuang di jalan Allah. Insya Allah akan berkah dunia dan akhirat. Cukup itu dulu, semoga bermanfaat bagi semuanya. Saya patih untuk alam untuk diri. Akan selalu ada misteri di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Spiritu.